Halo guys, gimana nih kabarnya kaum berbahan? Mendingan kita nonton alur film Gratis Kue. Film ini berasal dari Negeri Sakura yang ngerilis pada tahun 2009. Film ini bergantung di horor Jepang. Namun, horornya bukan karena ada setannya, tapi karena film ini dipenuhi adegan mengerikan sepanjang film. Kebarnya, film ini dicekal di beberapa negara karena adegannya yang terlalu barbar. Jadi, buat kalian yang suka dengan film horor mengerikan, gue rekomendasikan film ini. Yo, daripada lama-lama, mendingan kita langsung saja nonton alur film Gratis Kue yang berasal dari Negeri Jepang. Let's go, Momang! Film ini dimulai dengan menampilkan dua pasangan muda, yaitu Aki yang berumur 19 tahun dan Kajuo yang berumur 21 tahun, yang baru saja jadian. Tetapi, saat kencan pertama, mereka ditulik oleh seorang dokter psikopat. Kemudian, dokter ini membawa mereka ke sebuah ruang bawah tanah yang di sampingnya diselimuti plastik-plastik, layaknya tempat menyembeli daging. Aki dan Kajuo pun diikat berdiri di sebuah papan yang bisa diputar-putar seperti taman hiburan. Saat mereka terbangun, mulut mereka sudah disumpal oleh dokter. Tanpa basa-basi, dokter itu langsung bertanya kepada Kajuo, pilih satu atau dua. Karena mulut Kajuo disumpal dan tidak bisa berbicara, Kajuo pun tidak bisa menjawabnya. Dokter gila itu pun langsung mengambil obeng dan menusuk mulut Kajuo. Kemudian, dokter itu kembali menusuk perut Kajuo dan mengobok-ngobok bagian perut yang ia tusuk itu. Sambil berkata, bau darah Kajuo itu sangat lejat seperti sirup kurnia. Nah, Aki yang dari tadi tak tega melihat pacarnya Kajuo kesakitan, memohon kepada dokter itu untuk jangan menyakiti Kajuo lagi. Dokter itu pun berbalik menuju Aki. Sambil memegang dagu Aki, dokter itu bertanya kepada Aki. Apakah kamu mau berkorban menggantikannya? Aki pun terdiam dan seketika mengingat kencang pertamanya bersama Kajuo. Dia teringat janji mereka yaitu rela mati demi pasangannya. Bullshit, anjing. Sampai bagaimana mereka diculik oleh dokter itu yang ternyata mereka dipukul menggunakan palu. Saat dokter dan Aki sedang bernegosiasi, Kajuo berhasil melepaskan ikatan di tangannya dan berusaha melawan dokter. Tetapi sayangnya kondisi Kajuo yang luka berat membuat Kajuo jadi tidak berdaya. Keesokan harinya Aki kebelet. Karena sudah tidak tahan, Aki pun kencing berdiri. Tiba-tiba dokter pun datang sambil memakan kue dan bertanya kepada mereka. Sudah berapa kali mereka enak-enak. Kajuo pun hanya bisa menggelengkan kepala karena mereka baru saja jadian dan belum sempat melakukannya. Mengetahui bahwa mereka belum pernah enak-enak, dokter pun mengatakan kepada mereka bahwa mereka akan mati hari ini juga. Tetapi ada syaratnya jika mereka mau dibebaskan yaitu harus membuat si dokter ini terangsang atau terpukau lebih tepatnya. Dengan adegan perjuangan cinta mereka. Dokter pun melepas celana Kajuo dan mendekatkan Aki kepada Kajuo. Kemudian dokter itu menyuruh Kajuo melihat keselangkangan Aki saat dokter itu melepas sidi Aki. Kemudian dokter itu mulai menyalakan musik klasik dan lanjut menelanjangi Aki. Sambil mencium Aki dan kemudian mencolek anu Aki hingga muncrat. Kemudian dokter itu mengusapkan cairan kental Aki ke muka Kajuo. Dan dokter itu kemudian melakukan coli paksa kepada Kajuo hingga muncrat ke perut Aki. Singkat cerita dokter menghentikan penyisaan dan memberi mereka minum. Kemudian merawat luka mereka terutama Kajuo agar mereka dapat bertahan dalam waktu yang lama. Tetapi keesokannya dokter itu memotong jari Kajuo dan Aki untuk menjadikannya kalung. Kemudian memotong pentil dan juga lengan Aki yang membuat Aki pingsan karena tidak sanggup menahan sakitnya. Dokter kemudian menghampiri Kajuo kemudian memaku buyung-buyuh Kajuo dan mencongkel mata kanan Kajuo. Dokter itu pun melanjutkan dengan memotong anu Kajuo. Saat dokter itu mau memotong tiba-tiba Aki tersadar dan berkata jangan. Namun Kajuo yang takut dokter malahan menyiisa Aki kemudian berkata tetap lanjutkan demi melindungi Aki. Setelah dokter berhasil memotong anu Kajuo dokter pun mengatakan akhirnya ia berhasil mendapat rangsangan seksual luar biasa dari mereka. Gila sih dokter ini. Setelah itu dokter pun seperti tersadar kemudian dokter mulai merawat Kajuo dan Aki. Mereka dibawa ke sebuah ruangan yang lumayan bagus seperti rumah sakit dan merantai mereka. Dokter itu takut mereka akan kabur sebab luka mereka belum sembuh. Dokter itu pun berjanji akan merawat mereka hingga sembuh. Tetapi dokter itu suka mencari cara ekstrim untuk mendapatkan kepuasan karena dia kesepian. Dokter itu pun berkata kepada mereka bahwa ia akan menyerahkan diri ke polisi dan menyerahkan asetnya kepada mereka sebesar 700 juta yen. Sebagai ganti rugi atas hilangnya anu dan mata Kajuo. Serta pentilaki dan organ-organ mereka yang hilang. Mereka pun berjanji saling mendukung ketika dibebaskan oleh dokter itu. Hari-hari pun berlalu dokter merawat mereka dengan baik hingga pulih. Saat ingin membebaskan mereka dokter memberi mereka pilihan sebelum pergi untuk meminum obatnya yang dia berikan. Tapi mereka pun meminumnya. Ternyata di dalam sebuah minuman itu sudah dimasukkan obat tidur oleh dokter. Gila itu. Mereka pun kemudian tertidur dan tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Saat mereka sadar rupanya mereka dibawa dokter itu kembali ke ruangan mutilasi awal. Dokter pun berkata kepada mereka bahwa mereka sudah berhasil menyenangkannya sekali. Kenapa tidak melakukannya sekali lagi? Kemudian dokter berkata mereka harus melewati ujian cinta terakhir mereka di sini. Dokter pun menarik keluar usus Kajuo lewat anusnya. Kemudian dikaitkan di pengait dan meminta Kajuo untuk pergi melepaskan ikatan aki. Jika dia berhasil mereka akan dibebaskan. Kajuo yang demi cinta pun mulai merangkak ke arah aki sambil menahan kesakitan. Karena setiap melangkak usus Kajuo terurai keluar. Dokter terus menyemangkati Kajuo sampai Kajuo berhasil menggunting ikatan di kaki aki. Tetapi saat Kajuo ingin melepaskan ikatan tangan aki mereka sadar itu tidak mungkin. Karena ikatan itu di dalamnya terdapat kawat besi yang sangat sulit untuk digunting. Apalagi dengan tangan Kajuo yang tidak ada jari. Di saat berusaha bersusah payah Kajuo pun tiba-tiba pingsan di pelukan aki karena kehilangan banyak darah. Aki dan dokter pun mengira Kajuo sudah meninggal. Kemudian dokter menyeret Kajuo dan sekali lagi menyertai musik klasik. Aki pun menatap dokter dengan penuh kebencian. Namun dokter itu senang. Aki pun langsung meludahi dokter dan berkata bahwa dokter itu berbau sangat busuk. Sehingga membuat dia tidak ada satu orang pun yang ingin berteman dengan dia. Karena merasa marah dokter pun kemudian menghukum aki. Dokter mengambil gergaji mesin dan mulai mengebor perut aki. Aki pun menjerit-jerit kesakitan. Kemudian dokter itu pun mengambil sebuah kapak dan langsung saja dia menggal kepala aki. Kepala aki pun terpental ke leher dokter. Dan dengan sisa nafas terakhir aki berhasil mengigit leher dokter. Di saat bersamaan ternyata Kajuo belum mati dan berhasil menusuk kaki dokter yang membuat dokter terjatuh dan terkapar. Kajuo dan aki pun kemudian tewas saling bertatapan. Di akhir film ini ternyata dokter itu masih selamat dengan jalannya yang pincang. Dokter itu pun mengubur Kajuo dan aki sambil berdoa hormat layaknya secara tradisional Jepang. Dia meninggalkan gunting di makam mereka sebagai simbol perjuangan cinta sejati mereka. Dokter itu pun kemudian mencari mangsa baru dan menyemprotkan parfum yang banyak ke tubuhnya untuk menutupi bau di badannya. Tiba-tiba saat ada seseorang wanita lewat di depan mobil dokter itu, dokter itu pun langsung turun dan ingin mengeksekusinya. Tiba-tiba selesai. Ending yang sangat membagongkan. Itulah alur film Grotesquake. Bagi yang gak tahan nonton film ini, tenang aja. Karena dari film ini terdapat pesan yang dapat diambil. Yaitu harus ada puas pada dimanapun kapanpun. Karena bahaya tidak ada yang tahu kapan akan datang. Jadi kita harus ingat, waspadalah, waspadalah, hehehe. Untuk kalian yang suka film ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Cukup sampai disini, sampai bertemu kembali di video berikutnya. Bye-bye.